Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, komen, share, and subscribe Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi hari ini saya berada di Sularaya, Merak, Banten, tempat yang berada di Merak, ujung ya paling ujung di batasan merah di sini saya sedang tepat di depan saya ini sedang melaksanakan vaksinasi gratis dari Indonesia Power yang ada di unit 8 seperti apa prosesnya dan berapa fasilitas yang diberikan untuk vaksinasi gratis ini kepada warga sekitar Mari kita lihat tentang seperti apa prosesnya Mari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Boleh minta tangkapan ya nggak sih, Mas? Dengan adanya vaksinasi gratis ini seperti apa? Terima kasih. 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 saat sejauh ini bagaimana Pak? Jadi kebetulan kami di sebagai manajemen ya juga satu untuk melakukan usaha-usaha preventif ya preventif, terus korektif juga, jadi kalau mama preventifnya menghimbau ada protokol kesehatan buat semua karyawan di sini, terus tetap, kalau mama sudah terpapar, kita monitor, kita beri pelayanan lah supaya seberang sembuh gitu ya, terus untuk kedepannya dalam kegiatan atau monitoring COVID ini, kita juga ada aplikasinya jadi aplikasi takutnya itu ya aplikasi takutnya itu ada aplikasi pelaporan aplikasi pelaporan buat semua karyawan akan kesehatan, jadi nanti ketua Satgas akan memantau, memonitor hasil dari aplikasi tersebut kalau memang dicurigai bisa menjadi OTG gitu ya nanti kita akan proaktif lah kita akan meminta dokter Tusan untuk melakukan konsertasi tersebut 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 terhadap anak buahnya atau anggotanya yang ada di lapangan semoga apa yang dilakukan tadi Bapak mendapatkan mahal Pak perintah pun dapat memperhatikan inilah bahwa memang perusahaan pun tidak tinggal diam dengan adanya COVID-19 ini yang memang sudah mau apa kemana-mana ini Pak ya tentunya ya baik sahabat tugas TV itu tadi bincang-bincang saya dan pertanyaan saya dengan Bapak Manusia Pasional selaku ketua petugas COVID-19 disini juga nanti kan kita mau tahu seperti apa binas kesehatan juga disini ada tentunya nanti kita sama-sama tanya seperti apa angka-angka pendepannya kita saja selamat tukas TV terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Hendra General Manager PLTU Banten 1 Suralaya pada hari ini tanggal 29 Juli 2021 kami bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Cilebon menyelenggarakan vaksinasi massal sebanyak 500 vaksin yang sudah disediakan oleh Dinas Kota Cilebon dengan sasaran adalah pertama karyawan dan karyawati PT Indonesia Power kedua karyawan dan karyawati Gokindodaya bersama dan ketiga adalah karyawan dan karyawati tenaga alidaya rutin yang ada di Suralaya 8 dan terakhir adalah untuk keluarga tentunya karena sehat tidak bisa sehat hanya karyawan keluarganya pun harus sehat istri anak juga harus sehat nah pada hari ini terima kasih kami Indonesia Power PLTU Bantan 1 Suralaya kepada Dinas Kesehatan Cilebon yang telah selama ini bekerja sama dengan kami melaksanakan vaksinasi di pusat-pusat kesehatan masyarakat di tempat-tempat yang sudah ditunjuk kami mengirim selalu karyawan-karyawan kami ke tempat-tempat tersebut dan pada hari ini kami sangat apresiasi Dinas Kota Cilebon memberikan vaksinasi yang cukup besar dengan harapan bahwa program ini dapat kita mengakselerasi bagaimana bahwa vaksinasi ini dapat 100% kita laksanakan sebelum bulan September 2021 dan terima kasih kami kepada para media dalam hal ini Lugas TV yang telah bersedia hadir pada hari ini meliput bagaimana menyebarkan informasi-informasi positif bahwa vaksinasi itu tidak perlu ditakuti bahwa vaksinasi itu sangat bermanfaat dalam melindungi diri kita untuk mencegah fatality yang lebih tinggi namun vaksinasi ini bukan berarti dengan vaksinasi ini kita menjadi kebal tidak dengan vaksinasi setelah kita lakukan vaksinasi bukan berarti kita meninggalkan protokol COVID yang sudah kita tetapkan kita tetap menjalankan protokol COVID vaksinasi ini adalah ikhtiar agar kita lebih sehat demikian dari kami sekali lagi salam sehat selalu wabilai topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat siang muarif edip bambudi manajer administrasi dari unit 8 suralaya 8 vaksinasi ini disenggarakan untuk memutus memendukung program pemerintah memutus mata rantai pandemi COVID dan ini disenggarakan bukan hanya untuk pegawai termasuk juga outsourcing dan untuk warga sekitar yang mudah-mudahan dengan cara ini akan lebih cepat meredah COVID yang pandemi sekarang ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi selamat menikmati